Halo semuanya, senang sekali berjumpa dengan Anda di channel Gramin Malang. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tanaman indah yang bermanfaat. Nama tanamannya yaitu daun dill. Sebelum saya akan membahas tanamannya, bagi Anda yang pertama kali tonton video di channel ini, jangan lupa subscribe channel kita ya. Mari kita mulai pembahasannya. Ciri-ciri daun dill yaitu tanamannya yang ibarat pakis dengan daunnya yang panjang dan berwarna hijau gelap. Tanaman ini tumbuh mencapai 1 meter dengan cabang yang banyak, serta menghasilkan umbi yang berwarna kekuningan ibarat wortel. Oleh karenanya, daun dill cocok ditanam di dalam pot, baik sebagai tanaman hias ataupun untuk dikonsumsi. Petik atau potong batang daun dill dari tanaman indukannya. Pilihlah batang-batang yang berkondisi sudah cukup tua. Usahakan petik sampai ke bagian pangkalnya. Anda bisa menggunakan tang potong untuk memetik batang daun dill ini. Siapkan media tanam untuk menanam daun dill. Anda dapat membuat media tanam ini dari campuran tanah, pupuk, kandang, dan pasir dengan perbandingan 3 banding 1 banding 1. Tanaman daun dill butuh media tanam yang subur dan persifat agak porous. Buatlah lubang terlebih dahulu sekitar 10 hingga 15 cm di tengah-tengah media tanam. Kemudian, tanamlah batang daun dill. Sebaiknya, Anda menanam batang ini satu persatu setiap lubang tanam. Anda bisa merawat tanaman ini dengan rutin menyiramnya setiap hari. Sebab, pada dasarnya tanaman ini menyukai air yang cukup banyak. Tanaman ini akan tumbuh subur, manakala ada media tanam yang basah dan subur. Berilah pupuk tanaman kepada daun dill satu bulan sekali. Atau sesuai dengan kebutuhan saja. Lakukan penyiangan dengan cara mencabut gulma. Karena gulma memperhambat proses pertumbuhan daun dill. Untuk mendapatkan aroma terbaik, daun dill harus dipanen tidak lebih dari 90 hari setelah ditanam. Namun, Anda bisa menggunakannya segera setelah daun dill tumbuh. Kapanpun, Anda menginginkan resep dengan sedikit daun dill, gunakan saja gunting untuk memotong daun sedekat mungkin dengan batangnya. Sekian semua tentang cara buridaya daun dill. Semoga di video kali ini bisa menginspirasi Anda ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gryamin Malang ya. Dan, tonton video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gryamin Malang ya.